bismillah selamat menikmati jumpa lagi di daboravilla hari ini aku mau bikin serundeng daging sapi ini daging sapinya aku pakai 500 gram dan ini ada kelapa parut kelapa parutnya tadi aku beli di pasar ya teman teman jadi udah di parut kayak begini jadi praktis kita gak perlu marut sendiri di rumah untuk bubunya ini aku pakai bawang merah bawang putih cabai merah besar kunyit kencur dan ini jinten ya teman 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 di rumah bisa pakai jinten bubuk gak masalah dan ini ketumbar bubuk daun salam daun salamnya aku pakai 2 lembar ya teman teman ada lengkuas dan gula merah dan 1 batang serai oke selanjutnya aku panasin minyak dulu dan selanjutnya aku mau tumis bumbunya bumbunya udah aku blender dulu ya teman teman tambahkan sedikit air masukkan bumbu kelengkap lainnya ya teman teman masukkan juga gula merah lalu masak tumis sampai baunya harum selanjutnya masukkan daging sapi yang udah dipotong-potong tadi ya teman teman aduk sampai daging sapinya meresap jangan lupa di bumbunya teman teman tambahkan sedikit air dan ini maaf ya teman teman tadi aku masukkan kelapa parutnya gak terekam kamera dan ini lumayan butuhkan waktu yang lama ya teman teman jadi harus laten aduk terus dan ini sudah mau matang ya teman teman jangan lupa di tes rasa nah ini dia hasilnya selamat mencoba ya teman teman wassalamualaikum selamat mencoba ya teman 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 teman那個 selamat menikmati